Halo guys, jumpa lagi di WDML Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda Di video saya tentang cara save file media WhatsApp Web Ada beberapa viewer yang bertanya bagaimana agar file yang kita terima di WhatsApp Web Dapat di download sekaligus, tidak perlu dilakukan satu per satu Jadi pada video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan tersebut Yaitu bagaimana cara download banyak file media sekaligus di WhatsApp Web Dan saya contohkan kali ini file medianya berupa foto atau gambar ya Nanti teman-teman yang punya file berupa video boleh dicoba sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada video ini Oke dan kali ini saya menggunakan WhatsApp di browser ya Buat kawan-kawan pengguna aplikasi WhatsApp Web Nanti sebentar caranya agak sedikit berbeda ya Terutama pada saat penyimpanan Oke dan ini langkah pertama kita masuk ke WhatsApp Webnya kita Terus kita pilih file yang hendak kita download Atau pesan dari nomor mana yang hendak kita download Nah seperti ini ya contohnya Kalau kita melakukan download kebanyakan orang pasti klik seperti ini Dan muncul semua fotonya ya Terus pada bagian atas disini kita akan pilih undo atau download Itu kalau proses downloadnya satu persatu ya Jadi kita bisa memilih-milih foto mana yang hendak kita download Tetapi jika teman-teman hendak melakukan download sekaligus Maka ini teman-teman lihat pada bagian foto sebelah kiri apa kanan ini ada anak mana disini Kawan-kawan tinggal klik aja Maka muncul ada beberapa menu ya Disini ada undo semua Teruskan semua Hapus semua Beri bintang semua Karena kita hendak undo semua Maka teman-teman tinggal pilih aja nih Undo semua Oke kita pilih undo semua Maka proses downloadnya Memulai Dan ini teman-teman pengguna browser ya Proses downloadnya ada di atas Dan kalau sudah selesai akan keluar notif seperti ini Dan teman-teman bisa lihat di folder download yang ada pada perangkat yang kita gunakan Oke disini ada folder download Ini tadi file yang kita download Isinya berupa foto yang kita download Dan selanjutnya teman-teman kalau mau pindahkan ke folder penyimpanan tersendiri silakan Oke itu kalau pengguna whatsapp web dari browser Tapi kalau teman-teman pengguna whatsapp web dari aplikasi ya Kemungkinan saat anda download seperti itu Akan muncul tampilan saat Seperti kita melakukan save image ya Atau simpan foto ya Akan muncul pilihan seperti ini Jadi perbedaannya cuma disitu ya Jadi teman-teman bisa langsung Memilih di lokasi mana File nya hendak anda simpan Perbedaannya simple aja Antara menggunakan whatsapp dari browser Dan langsung whatsapp web aplikasi ya Cuma disini Ini perbedaannya ya Lalu kita hendak melakukan save file medianya Selanjutnya kawan-kawan tinggal pilih aja Di lokasi mana Lalu tadi kita pengguna browser kan Dia munculnya disini ya Lalu yang pengguna whatsapp web aplikasinya langsung Bisa langsung memilih file nya Atau folder tujuannya langsung Oke teman-teman Jadi caranya seperti itu ya Cukup mudah Dan simple Silahkan dicoba Di tempat masing-masing Jika tidak sesuai Silahkan komplain ya Silahkan koreksi Di kolom komentar yang ada pada video ini Dan buat kawan-kawan yang baru join Atau menemukan channel ini Mohon supportnya ya Dengan cara tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya Sehingga kawan-kawan selalu terhubung dengan channel ini Tetap upgrade skill anda Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!